bismillah wow basuh omet bu, bikin sendiri wow, barusan bu hmmmm hmmmm hello youtube, let's go, nah ini balik lagi di channel bungkus yang bangga makanan Indonesia eh, apa tadi? mangga makanan Indonesia balik lagi di channel bungkus yang bangga makanan Indonesia dan makannya gak dibungkus hari ini kita akan makan sebelah musik 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 alright, siang-siang panas-panas memang gue orangnya suka tantangan, ngomong-ngomong ini kayaknya bisa kita kategorikan sebagai pedas jurni, jadi tadi udah ada bumper satu, karena ini pedas jurni kita bumper lagi, pedas jurni jeder wow musik 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 oke, pasti kalian semua udah nungguin pedas jurni kalian pengen liat gue tersiksa dan hari ini kita akan makan sebelah, sebelah namanya sebelah bumbu rahasia sebelah fatimah, gue lagi di daerah pondok pinang dan hari ini gue akan makan sebelah pedas jurni ditemenin sama ini disini sahabat gue yang paling terbaik di seumur hidup gue ini ada yogurt squeeze, dia ngerasa peach karena cimori yogurt squeeze ini adalah yogurt touch pertama di Indonesia yogurt paling simple, gak perlu sendok gak perlu gelas, gak perlu mangkok tinggal diminum dari kemasannya aja karena ini mengandung nutrisi serat protein dan kalsium yang baik udah tanpa lama-lama kita langsung aja ngobrol sama bu Fatimah musik 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 ibu siapa bu, mau nama bu? Aas ibu Aas Fatimah itu siapa bu? Fatimah nama anak saya oooh namanya dari nama anak ini yang lumayan membuat saya tertarik ini bumbu rahasia nih bu seberapa rahasia aja nih bumbunya nih sama aja sebenernya cuma biar orang penasaran aja karena biar rahasia itu tapi gara-gara bumbu rahasia itu orang jadi penasaran jadi datang iya bener emang bu Aas udah berapa lama bu jualannya bu? 3 tahun wow 3 tahun ya pembelinya juga udah lumayan banyak tadi saya lihat orang datang dan ini online ada gak bu? apa bu? shopee, grab yaudah nih ini karena ada shopee food yang mau mesen kita biarin ibu Aas masak dulu aja ya ini saya pesen ada apa aja sih bu? sebelah campur yang paling komplit apa bu? kalau yang komplit ada oke sebelah komplit spesial yang 20 ribu bu pesen 1 iya levelnya boleh pedes menu yang paling lagu apa bu? seafood sama komplit seafood sama komplit? iya kalau seafood emang isiannya apa? isinya kayak bahan-bahan gitu oh baso-basoan dumpling ini ini rahasianya nih tulangan rahasia yang tidak rahasia banget oke ini dia seblaknya seblak Fatima buaas bumbu rahasia Kita langsung coba aja ini adalah sebelah komplit Sebelah komplit harganya 20 ribu yang lo dapet benar banget bro Iya lah 20 ribu harus dapet banyak ini Kue tiaw, ada prostis, ada bakso, ada telur puyuh, ada juga sawi, ada ceker sama tulang-tulang Telur juga dan sebelahnya kerupuknya Yang penting level pedas bro Karena apa? Karena gue pemberani Kita coba surupet dulu dikit Bismillah Wow Begitu pertama kali gue nyeruput langsung dihajar sama rasa kencur Sebelah memang identik sama kencur ya Jadi jangan kaget kalau kalian baru pertama kali makan sebelah akan kaget Uh rasa apa ini? Itu adalah rasa kencur ya bro Ibu belajar seblak dari internet apa dari orang bu? Dari internet bu mantap Dari internet lalu muncul usaha Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya kalau misalnya tidak bisa apa-apa ya Karena di internet ada semua ya bu ya Kita coba ya Oke ya bakso Sama buet ya Bismillah Hmm Hmm Pemilihan ingrediensinya juga enak nih Baksonya juga enak Bakso komed ya? Bakso komed bu? Bikin sendiri? Wow Barusan gue bilang baksonya komed ya Bikin sendiri Pantesan Ini berasa bu baksonya Gak cuma tepung doang Persiapan jualannya dari jam berapa? Pokoknya sudah jam 7 ya Jam 7 mulai ngerebus ceker tulang-tulang Berarti kalau bikin bakso tuh gak harus langsung ini kan bu bisa di untuk seminggu misalnya gitu Dua hari sekali bikin Cepat sekali habisnya berarti 1.500 Lanjut lagi tadi kamera gue panas Ini dominan gurinya Sama kencurnya dari awal Sampai ujung Selalu hit mulut gue Dan itulah yang gue suka ketika gue makan sebelah Kalau gue makan sebelah Gue harus berasa kencurnya banget Biar berasa oh ini sebelah nih Nah basonya homemade loh guys Baru bikin 2.000 gue ya Kemarin 2.000 bakso bayangin 1.000 bakso aja tangan gue udah gak bisa tuh kayaknya tuh Hmm Oh bener Budget buat beli bakso jadi depressed tuh Kalau bikin sendiri Dan lebih enak juga jenis sesuai selera ya bu ya Hmm 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 Kalau beli luar kebersihannya kita gak tau ya Gak bisa jamin lah ibaratnya Ya karena juga empuk banget Ini udah berjam-jam direbusnya Jadi kayak gini bu ya Ambil lu bisa request Mau sebelah basah Mau sebelah kering Tulangnya juga empuk banget Tulangnya juga empuk banget Oke Hmm Kayaknya kita pesen Sebelak seafood Tapi yang kering Bu boleh bu Sebelak seafood kering Satu Hmm Sedeng aja Sedeng Sebelum kita lanjut ke menu selanjutnya Kita minum dulu ini Cimori squeeze yang rasa peach Simple banget kan Gue bilang tadi gak usah pake sendok Gak usah pake gelas Gak usah pake mangkok Tinggal gini aja minumnya Hmm Enak banget Itu creamy banget Teksturnya juga lembut banget Kalau kalian belum pernah minum ini Bayangin aja kayak soft ice cream Pas banget Gue bisa makan pedas Ini bisa ngelunturin pedasnya Kurut gue langsung gak panas Karena ini punya bakteri baik Untuk ngelindungi pencernaan juga Terus Panas-panas begini Gue terlalu minum ini Untuk mood booster gue Karena dengan rasa manis Yang seger kayak gini Bikin mood gue naik lagi Di situasi apapun Mau panas Mau kepedesan Mau keausan Temen yang pasti kapan aja On the go healthy snack Hmm Ah Alhamdulillah Kita lanjut makan lagi Back soundnya jadi blender ya Abis ini ya Ini dia nih Ini yang menu seafood yang complete Sifut Harganya 20 ribu juga Sama kayak yang complete Tapi isinya beda Ini ada cikuwa Tuh Otak-otak Ada dumpling keju Terus ini ada bakso goreng Ada bakso ikan Inilah olah-olahan ikan lah ya Kita coba aja langsung Wow Kalau yang ini kering nih Kalau tadi kan basah Kalau kering lebih kekental Lebih ke nyemek Wah Alhamdulillah Abis minum cimori Langsung anginnya dateng Memang didukung sama semesta Bismillah Let's go Kalau jadi nyemek Jadi agak lebih asin ya bu ya Karena kan bumunya Langsung terkonsentrasi disini Dan kenjapur sama telur Karena airnya dikit juga Kalau tadi kan karena kesember kekuah Jadi asinnya gak terlalu berasal Cuman kebantu sama isiannya Kayak si bakso dan lainnya Kan jadi agak lebih manis Nah ini nih Cheese dumpling Kesukaan gue Dalamnya ada kejunya Tuh ya kan Tuh Hmm Cheese dumpling itu mau dibakar enak Mau dijadikan kuah enak Kam-kam enak Oke Bu udah kenyang Yang dibungkus buat Yudis juga udah jadi Sekarang waktunya kita bayar Bu Berarti saya tiga ya bu Tiga komplit semua 60 60 sama akuanya dua Tidak diskon bu Harga penuh bu Yaudah Segini aja deh bu Gak usah kembali gak apa-apa Semua-semua pada ngeramein Sebelak Fatima Kenapa harus ngeramein Karena sebelak bumbu rahasia ya Bumbu rahasia yang barusan kita buka Pancinya itu Tapi tetep aja Kita gak tau tuh Ngerbusnya gimana kan Pokoknya Boas doang yang tau dah Gak boleh bocor Ini Boas nih udah tiga tahun Jualan sebelak Semoga sampai Kapan Sampai kapan Sampai kapan Sampai kapan Sampai kapan Nambah lagi outlet ya bu ya Sempat buka Waktu itu di Pondok Cabai Pondok Cabai Cuman gak lama Ini karena pandemi ya Kita doain pandemi Segera berlalu Semua orang udah divaksin Udah sembalik Seperti semula Yang tadi 60% Jadi 100% Kita doain Semoga Semua usaha-usaha UMKM Makin maju lagi Oke bu ya Makasih banyak bu Sehat-sehat Ibu Bapak semuanya Saya juga makasih banyak nih Enak banget sebelak ya Oke Cimori di hatiku Oke makasih banyak Kedua temen-temen makan kali ini Kalau kalian suka videoin Selang share ke temen-temen kalian Buat yang suka sebelak Buat pecinta sebelak Pecinta rasa gurih-gurih pedas Menggurih asin Gurih pedas Asin pedas Semuanya ada di Sebelak Fatimah Dan jangan lupa juga ini Cimori Squeeze Yogurt Yang bisa kalian beli Di Alphamaret Bisa Di Indomaret Bisa Ada di Miss Cimori Ada di warung-warung terdekat Di rumah kalian Juga ada Kalau kalian mau minum ini Snack on the go Yang paling praktis Rasanya enak dan creamy Mau diminum sebelum olahraga Bisa jadi penambah stamina Penambah semangat Pas macet-macet Ada 6 varian rasa Cimori Yogurt Squeeze Ada Original Ada Blueberry Ada Strawberry Ada Aloe Vera Ada Peach Ada Honey Kalau kalian beli Jangan lupa tag gue di Instagram Dan hashtagnya Kena Bungkus Oke makasih banyak udah temen-temen gue kali ini Jangan lupa subscribe channel Bungkus Jangan upload seti hari apa Jadi Selasa, Kami, Sabtu Selasa, Kami, Sabtu Selasa, Kami, Sabtu Rutin terus jam 5 sore Dan hari Sabtu jam 8 pagi Follow Instagram Dan kalau kalian punya kuliner-kuliner Yang bisa gue cobain Yang menarik Yang unik Yang banyak Yang murah Yang mantap DM ke Yudis Rautm Tapi kalau mau ajak Yudis kenalan Juga gak apa-apa Kenalan aja sama dia Karena dia masih sendirian 1, 2, 3, peace and 2, sweet